Puji Tuhan, Haleluya, selamat malam buat teman-teman. Kita hadir kembali pada malam hari ini dan mohon maaf agak terlambat karena memang kondisi satu dan lain hal seringkali ada saja yang kurang mendukung tetapi kami tetap berusaha untuk sebaik mungkin, semaksimal mungkin bisa hadir dan bisa berbagi bagi teman-teman. Di dalam kehidupan ini yang sudah mengenal Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya menyarankan biarlah kita setia dan kita harus bertambah maju, kita harus bertambah kuat, kita harus bertambah tekun karena ingat waktu kita singkat dan juga tantangannya sangat besar. serangan-serangan dari kuasa kegelapan itu sangat besar. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh maka di dalam perjalanan iman kita hanya ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak memenangkan berarti dikalahkan. Iman karena hidup ini sangat singkat dan saya sangat merasakan bagaimana pergerakan di dalam alam roh. Alam roh itu adalah sesuatu yang begitu nyata, yang begitu dasyat. Alam roh itu sangat berbeda jauh dengan alam jasmani yang mungkin kita kenal hanya peperangan yang menggunakan senjata, mesin-mesin perang. Tapi alam roh itu menggunakan senjata-senjata yang sesuatu yang jauh lebih serius, jauh lebih berbahaya, jauh lebih mematikan. Ya karena peperangan musuh yang kita hadapi tidak punya belas kasihan. Kalau sesama manusia, manusia punya belas kasihan. Makanya dikatakan firman Tuhan musuh kita bukanlah melawan darah dan daging tapi melawan roh-roh jahat di udara. Nah oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang singkat ini, bertekunlah, majulah, dan terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah bagi yang belum kenal Tuhan, biarlah juga kita mempersiapkan diri kita untuk melihat iman kita. Apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar? Apakah kita saat ini sedang berada di persimpangan atau mungkin sedang beralamatkan yang salah? Artinya kita tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Kita hanya beriman kepada Tuhan huruf-huruf. Kita hanya meyakini sebuah buku, meyakini sebuah pesanan-pesanan dari kelompok-kelompok tertentu, meyakini sebuah hal-hal yang sama sekali tidak ada buktinya, tidak dialami. Terus kemudian kita mungkin didesak oleh karena keturunan. Karena keturunan kita mempercayai sesuatu, maka kita juga harus sebagai anak cucu harus mengikuti turun-temurun. Ya berarti kita beriman atau bertuhankan nenek moyang. Iman nenek moyang itulah yang kita pegang. Iman nenek moyang itulah yang kita miliki. Nah itu hal yang sangat berbahaya buat kita karena menyangkut Tuhan adalah menyangkut urusan pribadi. Kalau Anda tidak ketemu dengan Tuhan, maka itulah yang paling menyedihkan di dalam kehidupan ini. Alamilah Tuhan. Tuhan yang benar itu dialami. Tuhan yang benar itu bisa berinteraksi. Dan sangat jauh lebih bisa berinteraksi daripada manusia. Manusia bisa berbagi dengan hal yang terbatas. Kalau Tuhan bisa berbagi dengan hal yang tidak terbatas. Kalau kita berkata dia maha kuasa, ya kuasanya harus kita buktikan, harus kita alami. Kalau kita bilang dia maha pengasih, ya kasihnya juga kita harus alami. Bukan berdasarkan hal-hal yang cuma kata orang-kata orang. Nah teman-teman kita pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang narasumber bagaimana beliau mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah beliau adalah orang yang cukup taat di dalam beragama bahkan sampai pernah menjadi guru ngaji juga dan di dalam perjalanan imannya satu ketika dia melihat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian imannya berputar haluan, berbalik dari tadinya yang anti-Kris, dari tadinya yang tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah bagaimana dia bisa berubah? kita akan dengarkan kesaksiannya, kita sambut, kita sapa dulu narasumber kita Ibu Sintia. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Apa kabar? Selamat malam Pak. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Sintia sudah hadir pada malam hari ini dan teman-teman yang hadir di link ini ingin mendengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan Ibu. Nah tentunya dimulai dulu dengan apa yang menjadi iman Ibu sebelumnya. Ibu bisa menceritakan latar belakang bagaimana kegiatan Ibu dan pengajaran atau doktrin yang Ibu terima sewaktu masih di iman yang berbeda. Oke Ibu, Ibu bisa silakan cerita kepada kami bagaimana dulu kegiatan Ibu di dalam keagamaan yang sebelumnya, di dalam iman yang sebelumnya. Saya lahir di Dumai, di kota Riau yang mayoritas pasti muslim ya Pak ya. Iya. Waktu saya masih kecil, saya tinggal bersama kakek nenek karena ayah saya meninggal waktu saya umur 2 tahun Pak. Dan ayah saya umur 3 bulan pada waktu itu. Dan mama masih muda banget umur 23 jadi janda ya. Sehingga bapak meninggal, akhirnya kami tinggal bersama kakek nenek dan para adik-adik mama. Waktu itu ada 4 keluarga besar ya Pak. Nah kakek nenek saya, kakek nenek saya muslimnya juga, beliau juga termasuk taat. Taat lah ya, taat gitu Pak. Ya saya tinggal bersama beliau, mamah sebagai ini orang yang berjuang untuk membesarkan kami dengan berjualan kue gitu Pak. Pada waktu itu saya masih kecil ya. Dan di saat saya umur, ini saya singkat cerita, saya umur 6 tahun atau 7 tahun gitu, saya dididik secara ya muslim lah pasti ya Pak. Karena semuanya kan kami muslim ya. Jadi harus belajar ngaji pada waktu itu, namanya apa ya? Saya lupa nama untuk sekolah anak-anak itu Pak Ut apa? Sekarang namanya Pak Ut, tapi dulu saya lupa Pak. Nah, saya belajar ngaji, belajar sholat, dan belajar puasa dari kecil Pak. Dari umur 6, kebanyakan anak-anak itu sudah 6, 7 gitu, 8 gitu udah diajarkan puasa ya Pak ya. Kami sudah berpuasa dalam saat umur seperti itu. Nah, saya waktu umur 7 tahun lah mungkin ya, saya jadi pernah jadi asisten guru ngaji Bapak. Bukan guru ngaji ya Pak ya, salah asisten ya. Oh, asisten ya. Iya, ngajarin teman, bagaimana belajar dengan tajwid yang benar. Untuk membaca ayat Al-Quran itu harus tahu tajwid ya Pak. Dan itu harus benar gitu, cara membacanya. Nah, saya dulu banyak hafal-hapal ayat-ayat Al-Quran. Itu banyak dulu ya, dulu ini dulu ya. Gitu. Ya, seperti itulah Pak kehidupan saya waktu masih kecil. Dengan agama yang notabene-nya Islam semua dan ya begitulah saya juga. Seperti itu Pak, kalau saya terima kasih. Berapa lama Ibu menjadi asisten guru ngaji pada waktu itu? Asisten sama guru ngaji sih cuma beda sedikit aja ya. Artinya Ibu berarti juga pernah mengajar. Berapa lama kegiatan pada waktu Ibu? Paling gak gak lama sih, paling ya setahun lah kali ya Pak. Saya juga udah lupa karena itu sudah sangat lama sekali ya. Begitu. Ya, ya, ya. Ya, sudah sangat lama sekali. Seperti itu. Oke. Terus, apa, doktrin yang Ibu pahami tentang agama yang lama, iman Ibu yang lama, seperti apa misalnya di dalam berinteraksi dengan yang non-muslim? Oh ya, kebetulan di tempat saya itu, di tempat kami tinggal, ada orang Kristen itu cuma di satu orang Pak, cuma satu rumah. Beliau itu juga Ibu yang baik, tapi kami semua hidupnya itu juga ya akur, ya semuanya baik-baik aja ya. Dan saya juga tidak, beliau itu tidak pernah mengajarkan Yesus, tidak berani ya kali ya Pak ya. Sehingga kami tidak pernah tahu Yesus itu siapa. Yang di dalam pelajaran saya masih dalam menjadi seorang muslim, saya tahu Nabi itu ada 25. Dari Nabi Adam, Nabi Inu, sampai Abraham, sampai Nabi Muhammad. Saya tahunya seperti itu. Yang kita pelajari. Gitu loh. Yang kami pelajari seperti itu Pak. Ya. Oke. Terus dalam prakteknya dengan sejauh iman Ibu di dalam yang lama, bagaimana ceritanya Ibu yang sudah pernah menjadi asisten Guru Naji, terus kemudian bisa berbalik, bisa meninggalkan keimanan Ibu. Apa yang terjadi dengan Ibu pada waktu itu? Bagaimana peristiwanya? Jadi pada waktu saya umur 13 atau 14 ya, saya masih sekolah Madrasa Sanawiyah. Madrasa Sanawiyah itu setingkat SMP ya Pak ya. Nah, di sana kami sudah pakai jilba Pak. Pada masa itu ya Pak. Masa itu hari, saya bermimpi. Saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu, saya dibawa melihat alam yang sangat putih seperti itu. Dan saya melihat ada pilar, tiang pilar yang besar-besar, ada enam. Bersama, sepertinya saya taunya itu bidadari. Zaman dulu saya taunya itu bidadari ya Pak. Di saat saya melihat, ada enam berdiri di samping pilar-pilar tersebut ya. Nah, ketika saya masuk, saya berjalan, terus saya melihat ada sosok yang begitu saya lihat indah, begitu mulia ya. Tapi, saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. Jadi, saya berjalan sampai mendekati sosok laki-laki tersebut. Nah, tetapi saya melihat yang saya lihat mereka itu, Tuhan-Tuhan itu ada bersama para nabi-nabinya Pak. Lagi duduk. Seperti meeting, seperti itu. Tapi, tidak seperti, saya tidak berani mengganggu karena seperti mereka itu lagi serius dibicara begitu loh Pak. Nah, saya berdiri di samping, kalau saya tahu dulu waktu itu saya panggilnya Nabi Isa. Saya bilang, eh, ini Nabi Isa. Karena, saya tidak tahu, saya tidak pernah bertemu Nabi Isa. Saya tidak pernah bertemu Tuhan Yesus dan tidak pernah melihat gambarnya sama sekali. Waktu saya masih di kampung ya Pak. Beda dengan zaman sekarang, Tuhan Yesus itu sudah banyak. Ada fotonya, ada, banyak orang tahu lah ya. Karena sudah banyak kesaksian gitu, untuk anak-anak yang sekarang. Tapi pada waktu zaman saya, itu, 30 tahun yang lalu kali ya, itu benar-benar tidak tahu Yesus itu seperti apa atau Nabi Isa itu. Nah, saya berdiri di samping Nabi Isa itu. Saya bilang, ini Nabi Isa. Begitu. Jadi, saya melihat Nabi, ada Nabi-Nabi yang saya lihat. Nah, saya hitung 1, 2, 3, 4, sampai 24. Tapi, di dalam penglihatan saya itu, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Karena kan saya selalu berdoa untuk, jadi, begitu lah. Saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Saya bertanya kepada malekat, saya rasa itu sepertinya malekat. Kenapa saya bisa bicara, itu hati itu seperti bicara, ini malekat gitu. Saya tanya, kenapa? Kok saya tidak melihat sesosok yang saya kagumin ini? Sampai tiga kali. Tapi, dia hanya tersenyum. Nah, sekarang saya baru mengerti arti mimpi itu. Ternyata saya jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi, saya hanya bertemu dengan Nabi-Nabinya Tuhan Yesus yang ada di Alkitab Injil dalam perjanjian lama, cuma 24. Mungkin sekarang saya memahaminya seperti itu saja. Iya, iya, iya. Itu pada saat Ibu usia berapa mendapatkan penglihatan itu? Kalau saya pikir waktu saya SMP itu mungkin umur 13 atau 14 kali ya Pak ya. Ingat saya umurnya seperti segitu deh. Karena saya sampai saya catat loh Pak dalam satu buku pada waktu itu. Saya catat. Entah kenapa saya bisa saya kena dulu ingatnya itu diari ya, dari ya gitu ya. Saya catat. Diari. Diari ya, saya catat. di dalam suatu buku itu. Saya mimpi ini gitu. Saya satu hal yang aneh. Saya tanya kan, besoknya saya tanya sama nenek, sama mama gitu kan. Kok saya bermimpi seperti ini gitu. Terus dia bilang, udah kamu banyak doa, banyak puasa, banyak berzikir gitu. Oh yaudah, saya ikutin aja seperti itu. jadi itu Pak. Terus respon ibu pada waktu itu seperti apa setelah selesai mendapatkan penglihatan itu. Apa yang terjadi di dalam hati ibu, di dalam pikiran ibu, dalam perasaan. Bagaimana dia mempengaruhi ibu dengan penglihatan itu. Pada waktu itu saya merasakan seperti hatinya bahagia aja, suka cita saja ya Pak. Tapi mungkin karena saya masih dibilang ya masih remaja barangkali atau belum dewasa ya. Jadi saya menganggap ya sudah, itu hanya mimpi. Jadi, nggak terlalu saya pikirkan dan nggak terlalu saya pedulikan gitu. sampai saya umur 17 atau 18 saya bermimpi juga lagi dikasih mimpi. Tapi mimpi mengenai kiamat. Oh, mimpi lagi. Mimpi lagi. Bagaimana mimpinya? Nah, saya ada di dalam satu kapal pesiar yang besar. Nah, terus dengan ribuan orang yang ada di dalam kapal itu. Dan saya berdiri ketika itu saya melihat saya ada di dek paling bawah ya. Pokoknya saya ini ya, seingat saya ya Pak. Jadi, saya itu pakai baju putih dan banyak beberapa orang yang bersama saya pada saat itu juga pakai baju putih dan semua tangannya tuh ngangat begini kok Pak. Seperti orang kalau setelah saya udah percaya Yesus, ternyata itu kan menyembah ya Pak ya. semua tangan itu mengangkat seperti ini. Seperti bernyanyi gitu Pak. Ke kapal gitu, ke arah laut lepas gitu loh. Nah, saya pun ikut gitu. Dan saya ikut menyanyi. Tiba-tiba saya mendengar kiamat. Nah, tiba-tiba itu seperti kapal itu terbelah. Kapal pesiarut terbelah. Saya seperti ketiban kaca gitu. Saya bilang pada waktu itu saya menganggap Allah ya. Allah saya serahkan diri saya, hidup saya, saya minta ampun. Sudah. Tiba-tiba saya sudah, semuanya sudah meninggal. Nah, saya tidak tahu maksudnya saya tidak tahu itu begini, ketika saya tersadar tiba-tiba saya melihat banyak mayat itu bergelimpangan di lautan, Pak. Tapi, saya sudah berdiri di pantai. Di pantai. Dan, pada waktu yang saya lihat itu, wah, saya berdiri. Berdiri mendekati pantai itu, yang pasir putih, tapi arah di sana itu seperti sinar terang. Dan, orang yang berdiri keluar dari air laut itu, dari lautan itu, itu semuanya tiba-tiba pakai baju-jubah putih. Dan, banyak yang meninggal juga yang saya lihat. Seperti itu. Itu yang kedua saya. Seperti itu, Pak. Iya. Terus, ibu melihat orang berjubah putih. Terus, apa kata-kata ibu dengar di situ? Saya, saya itu sepertinya mungkin saya sudah lupa kalau nyanyinya seperti apa. cuman saya yang saya lihat itu cuman pada mengangkat tangan dua tangan dan pada bernyanyi. Dan, saya juga ikut menyanyi pada waktu itu. Saya juga bingung. Tapi, saya tidak tahu itu adalah penyembahan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Setelah sekarang saya mengenal Yesus, saya baru tahu itu. Seperti itu, Pak. Oke. Terus, bagaimana kelanjutannya? Setelah mimpi itu, apakah ada penglihatan lagi? Nah, setelah mimpi itu ya saya berlanjut seperti kehidupan ya. Mengalir seperti biasa. Sekolah, belajar, dan sampai saya tamat sekolah, sampai saya merantau, sampai saya ke Jakarta, bertemu dengan suami saya, dan barulah proses itu dimulai, Pak. Itu berarti ibu cuma mendapatkan mimpi, penglihatan, tapi iman ibu masih tetap sama ya waktu itu? Iya, karena saya tahunya hanya di dalam Islam saja, saya tetap berpuasa, saya tetap sholat. Ya, kadang-kadang sholatnya juga ini, apa, nggak sholat, kadang sholat seperti itu sayangnya. Iya, iya, iya. Oke, terus bagaimana proses selanjutnya sampai ibu bisa mengenal Tuhan Yesus? Ya, nah, setelah saya menikah, saya mempunyai anak dua, pada tahun 2008, itu saya ingat saya, bulan puasa 2008, Pak. Kalau nggak salah itu bulan Mei ya, pokoknya lupa-lupa ingat ya, Pak ya, karena udah lama ya. Nah, dalam puasa itu saya selalu berzikir, bersolat sunnah. Hampir saya lakukan itu tiap hari dalam saat saya puasa. Jadi puasa itu sampai dua minggu kalau saya ingat saya. Nah, saat saya berpuasa dua minggu, saya berzikir, sholat sunnah sampai dari jam tiga pagi, sampai sampai sahur ya, sahur, sampai insak. Dan jam enam itu saya sampai berdoa dan berdoa-berdoa-berdoa. Nah, satu hari saya tertidur, tertidur di sajadah. Saya bermimpi lagi. Mimpi saya itu, saya bertemu lagi dengan malaikat yang sama yang saya mimpikan pada waktu saya umur 13 tahun. Nah, waktu saya lagi jalan, bagaimana ibu bisa mengetahui bagaimana ibu bisa mengetahui itu malaikat yang sama? Ibu, mengingat mukanya. Mengingat, iya, badannya sama, wajahnya sama, rambutnya sama. Seperti itu. Jadi saya pikir, saya berpikir itu malaikat yang sama dengan waktu saya masih kecil. Pikiran saya seperti itu aja. Ketika ketua saya terbangun dari mimpi. malaikat itu bilang, ketika saya lagi jalan, dia bilang, saya tahu bahwa dan saya percaya jalan di depan itu benar dan lurus. Tapi malaikatnya bilang, nak, kamu harus berbelok ke sana. Itu jalan yang benar. Sampai tiga kali. Tapi, saya, saya bingung gitu. Kenapa itu jalan yang benar? Ketahu saya itu jalannya yang depan yang benar. Seperti itu. Tapi saya patuh. Saya ikutin. Nah, berapa bulan kemudian, saya punya seorang sahabat. Ternyata sahabat saya ini suka mendoakan saya, Pak. Dia suka mendoakan saya untuk mengenali Yesus. Gitu. Jadi dia bertemu dengan saya dan dia bercerita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. tapi kan saya taunya bahwa Yesus itu sama Tuhan. Saya taunya Yesus itu adalah Nabi Isa. Karena di dalam, saya sempat berdebat sama dia karena saya bilang di dalam ajaran saya Nabi Isa itu adalah yang sudah diangkat ke sorga. Dia di, yang disalib itu adalah Judas. Bukannya Isa. Saya bilang seperti itu. karena pelajaran saya seperti itu. Terus, dia bilang, bila ini Tuhan bagaimana? Dia bilang. Terus, saya bilang, oh gitu ya. Ya sudah, saya coba pinjam Alkitab kamu. Karena saya juga sering membaca kafsiran, Al-Quran. Nah, saya pinjam Alkitabnya dia. Terus, sampai di rumah saya baca. Saya cuma meminta maaf dulu kepada Allah waktu itu ya. Allah, maafkan saya ya kalau saya baca Alkitab. Saya takut menyesal, saya bilang begitu. Tapi ketika saya membaca itu, saya kaget. Selai demi selai. Saya membaca dari perjanjian lama dan kejadian. Sampai, sampai tentang Raja-Raja, sampai kepada Raja-Raja, sampai, sampai ulangan gitu loh Pak. Saya sampai membaca sampai dengan seksama. Begitu saya kaget. Karena di dalam itu, saya membaca Alkitab tentang Nabi Adam dan Nabi Nuh, Abraham dan beberapa Nabi-Nabi yang lain itu sangat sangat benar-benar detail. Berbeda dengan saya pelajari waktu saya masih di Islam. Karena mungkin saya di Islam bukanlah seorang seorang ahli tafsir ya. Saya cuma hanya muslimah biasa gitu ya Pak. Jadi, saya heran kok di dalam Alkitab ini Nabi-Nabinya benar-benar lengkap gitu. Bahwa dari kejadian Adam diusir dari sorga dari Taman Eden ke bumi dan umurnya 970 tahun 930 tahun Adam meninggal. Saya sampai kaget gitu loh. Kok bisa gitu. Dan ada anak-anaknya sampai semua disebutin semua nama-namanya. Kok bisa? Saya bilang, saya nggak pernah membaca di dalam ayat tafsiran Al-Quran atau apapun. Saya belum pernah membaca Nabi-Nabi yang sedetail ini. Saya pikir begitu. sehingga wah ini kok bisa begitu gitu ya. Saya sampai tercengang gitu loh. Saya baca lagi tentang Nabi Isa, tentang Yesus gitu. Saya kaget gitu loh. berbeda ya gitu. Ya mungkin Tuhan sudah menjama hati saya. Saya percaya itu. Atas kasih dan anugerahnya Tuhan selamatkan saya. Akhirnya ya singkat singkat cerita saya berpikir gini aduh kalau benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan wah saya takut. Saya takut. Saya takut kalau seandainya tiba-tiba mati dan saya belum bertaup apa belum dibaptis. Aduh sih bagaimana saya jadi ketakutan seperti itu Pak. Sehingga saya saya berdoa Tuhan Yesus apakah Engkau benar-benar Tuhan. Saya berdoa seperti itu. Jika Engkau benar-benar Tuhan tolong beritahu saya saya mau dibaptis di mana. saya bilang akhirnya saya cari tahu sendiri dibaptis di mana saya cari-cari dapat. Saya dibaptis di pertama kali di gerejanya Pak Niko pada waktu itu dan bersama teman saya diantar ke sana. Tapi pada waktu saya mau dibaptis kami makan dulu Pak sama teman saya. Sampai ke sana orang-orang semua sudah dibaptis. Sudah terlambat saya datang saya datang. Pas waktu saya datang saya terakhir. Tapi sudah tidak didoakan. Saya merasa saya tidak afdol dibaptisnya. Seperti itu. Ya. Bu saya mau tanya itu waktu Ibu melihat malaikat yang berkata jalannya bukan ke sini jalan kamu muter balik. Ibu melihat apa di situ waktu disuruh muter balik. Saya itu melihat seperti jalanan ya sepertinya di situ terang Pak yang saya lihat karena yang saya saya lihat cuma ada saya dan ada malaikat itu berdiri di depan saya. Saya pikir itu adalah jalan yang benar. Nah makanya saya berbalik ketika saya dibilang nak kamu harus berbalik jalan kamu yang benar ya di saat itu. Nah pada waktu saya terbangun saya agak sedikit heran gitu. Saya ingin puasa dua minggu berturut-turut saya sholat dari dari sholat lima pardu itu saya ikutin gitu maksudnya rajin dan saya berzikir saya sampai sholat sunnah sampai sebelum sebelum sholat subuh itu saya sholat sunnah namanya ya saya juga lupa terus setelah sholat subuh setelah imsak saya itu jam berdoa terus berzikir sampai pagi sampai jam lima jam enam pagi sampai berapa hari dua minggu saya lakukan hal itu saya bingung loh kenapa ya saya berpikir begitu saya melakukan saya tangsholat tiap hari berdoa berzikir puasa kenapa saya harus disuruh berbalik itu satu pertanyaan yang saya sampai gak habis pikir gitu loh pak itu jadi ibu berbalik juga saya berbalik ngikutin kata si menurut saya itu malaikat kenapa karena saya sering berapa kali mimpinya malaikat itu dan sampai setelah saya dibaptis saya berkali pun dimimpiin lagi malaikat itu pak saya sering diberikan mimpi-mimpi sama Tuhan begitu ibu tidak tidak adu argumen sama malaikat itu gak saya mau jalan sini aja enggak sih saya untungnya tak saya patuh ya pak ya 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 jadi ibu berbalik ya setelah ibu berbalik apa kejadiannya pada waktu itu ya setelah saya berbalik itu sekitar bulan Mei kalau gak salah saya ingatnya antara bulan puasa itu Mei apa Juni ya pak ya nah saya berbalik sekitar bulan Desember pada tahun yang sama 2008 ya saya diinjilin sama teman saya itu yang tadi namanya Sandy teman saya sahabat ya dia kasih saya Alkitab dan saya baca pada waktu saya baca itu saya seperti ya apa ya seperti saya kayak masuk dalam dimensi dimensi itu dan saya kayak benar-benar kayak merasa hidup saya merasa itu Alkitab itu hidup gitu loh saya sampai bingung ini kok kok bisa ya kok bisa ya saya cuma berpikir seperti itu kok bisa begitu ya saya bilang sehingga saya saya berdoa sama 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 Allah pada waktu itu saya bilang Allah kalau benar-benar Tuhan Yesus Tuhan berikan saya ini berikan berikan lebih beri kasih tahu saya lagi seperti apa yang harus saya lakukan kalau benar-benar Yesus Tuhan aduh saya bagaimana ya saya cuma berdoa seperti itu Pak tapi saya ya mungkin karena itu semua kena kasih Tuhan kebaikan Tuhan saya seperti diberikan roh apa seperti hati saya bicara begini aduh kalau benar Yesus Tuhan dan saya belum dibaptis kalau tiba-tiba saya meninggal atau atau ada apa kejadian waduh bagaimana ya karena saya sangat takut sekali waktu itu dan saya mencari gereja untuk cepat-cepat dibaptis pada waktu itu begitu Pak cerita saya oke teman itu teman sekolah apa teman apa yang ibu yang menduakan ibu waktu itu oh ya kebetulan teman saya ini adalah anaknya satu sekolah sama anak saya pada waktu itu anak saya masih SD apa TK ya saya tahun 2009 SD kali ya TK ya anak saya lahir tahun 2003 2008 berarti 5 tahun ya ya 5 tahun berarti TK ya Pak jadi kami berteman pada saat anak saya masuk sekolah saya bertemu sama teman saya itu jadi kami sering pergi kemana-mana berdua jalan gitu oke oke terus bagaimana sampai ibu memutuskan mau terima Tuhan Yesus mau ikut Tuhan Yesus apakah sebelum menikah atau sesudah menikah itu saya sesudah menikah Pak sudah punya anak 2 saya saya tahun 2008 saya sudah punya anaknya 2 jadi saya percaya Tuhan Yesus sebenarnya sudah terlambat di saat umur saya sudah ya dibilang sudah ini lah ya sudah umur 30an lebih lah gitu ya jadi buat saya itu apa terlambat kenapa bukan dari mutima saya saya kecil atau barangkali saya pas lagi masih gadis kalau saya berpikir seperti itu ada ada penyesalan kenapa kok saya apa selamat diselamatkannya itu pada waktu sekarang saya berpikir seperti itu ya oke terus bagaimana reaksi suami ibu kan sudah menikah baru ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus apa reaksi suami suami saya sih ya biasa saja Pak enggak bukan yang kebetulan suami saya adalah apa katolik beliau ya jadi ya enggak enggak ini enggak ya terserah terserah saya mau pilih agama apa gitu enggak terlalu yang marah ya saya mungkin sudah ini semua karena kasih karunia Tuhan yang memberikan saya itu kemudahan demi kemudahan Pak dalam mengenal dia saya rasa seperti itu ya oke terus ibu dengan keluarga gimana ada tantangan enggak waktu ibu percaya Tuhan Yesus apa mereka tantangan mereka terhadap ibu tahun 2010 pada pada tahun 2008 eh 2009 ya saya dibaptis saya tidak berani bicara sama keluarga saya saya takut Pak pasti ya saya takut bicara saya tidak berani tapi pada tahun 2010 saya memberanikan diri untuk bercerita bahwa saya sudah menjadi anak Tuhan itu penuh dengan apa kontra yang sangat luar biasa ibu saya sampai sakit Pak memikirkan saya menjadi anak Tuhan jadi pada waktu ibu saya sakit tahun 2010 itu kalau enggak salah bulan April dan nenek saya juga lagi sakit saya pulang ke Dumai pada waktu itu dan pastinya keluarga saya keluarga besar saya itu marah sekali saya karena percaya Tuhan Yesus ya nah dengan ada kejadian ini kejadian ini benar untuk mengikuti Yesus itu prosesnya benar-benar ini ya menyakitkan gitu loh jadi mamah itu kena-kena stroke stroke-nya ringan ya Pak ya jatuh dari toilet terus dibawa ke rumah sakit nah setelah setelah berapa hari di rumah sakit dibawa pulang tapi kalau di kampung kami di daerah Rio itu di Dumai itu untuk menyembuhkan stroke itu ada namanya itu tukang pijit Pak yang bisa memijit untuk kesembuhannya cepat gitu loh Pak nah saya itu dibohongin pada waktu itu nah mereka bilang adik saya tidak bisa nganter keluarga saya yang lain tidak bisa nganter jadi saya dipaksa untuk mengantar mama ke tempat tukang pijit itu katanya nah jadi saya antarin mama sampai di tempat tukang pijit itu ternyata itu bukan tukang pijit Pak jadi saya dipersilahkan duduk dan saya lihat saya hatinya sudah tidak enak ini kayaknya bukan tukang pijit tapi hati saya itu kayak saya berguburu gitu ini ada apa tiba-tiba si Bapak itu bilang siapa yang nama Cynthia gitu kan saya saya bilang eh dari belakang kan saya duduk tuh Pak di kursi di kursi tamu nah si Bapak itu berdiri di belakang saya dia notok saya Pak notok punggung saya setelah notok punggung saya saya jadi kaget gitu kan karena ternyata nanti saya ceritakan jadi waktu saya ditotok itu saya kaget tiba-tiba itu si Bapak itu punya asisten punya asisten perempuan asistennya itu juga ditotok Pak ditotok dan si cewek itu tiba-tiba seperti orang kemasukan kerasukan dia menyembah begini Pak Dukah begitu sama si Bapak itu langsung bilang gini bunuh dia Pak Dukah bunuh dia saya target bunuh saya gitu kan terus saya sih Bapak itu diem aja senyum aja gitu nah terus dia bilang gini kamu harus menyembah dia adalah Raja katanya dia bilang gitu saya bilang Raja Raja saya hanya Yesus saya bilang selain Raja bukan Yesus saya tidak akan pernah menyembah saya bilang begitu saya tidak tahu saya dapat kekuatan dari mana saya tidak mengerti saya dapat keberanian dari mana saya bisa bicara seperti itu dan mereka akhirnya mengajak saya duduk di lantai Pak dia duduk di lantai nah waktu duduk di lantai itulah cewek itu selalu bilang bunuh bunuh gitu kan ya terus saya pun diem saya seperti terpaku gitu tapi tidak ada ketakutan dalam diri saya nah ketika si Bapak itu mendekati saya dengan komat kamit yang saya tidak mengerti tiba-tiba dia seperti mengeraung seperti harimau gitu ya Pak yang ngeri pokoknya kalau saya lihat saya juga memutak padahal itu ada mama saya loh Pak mama saya itu juga lagi sakit lagi bersumbuh dari sakitnya beliau melihat saya di situ nah Bapak itu tarik tangan saya pegang tangan saya dan ini saya itu dia bilang saya harus mengeluarkan roh Yahudi dari tubuh kamu katanya terus saya bilang ini bukan roh Yahudi ini adalah roh Yesus saya bilang gitu saya berani-berani saya kalau ingat itu saya jadi takut juga terus dia tarik tangan saya kamu harus saya keluarkan rohnya roh Yesus itu katanya roh Yahudi itu dia pencet tangan saya ini Pak sekuat tenaga benar-benar sekuat tenaganya dia tapi saya tidak pertama saya merasakan sakit tapi setelah itu saya tidak merasakan sakit sampai dia ceket ininya saya sampai dia tekan saya punya urat nadis sekencang-kencangnya Pak sampai dua jam dan itu disaksikan oleh para tetangga-tetangga yang yang ada pada waktu itu di situ Pak bahkan mereka ikut mengkamerain saya mereka bilang saya pantas mati pada waktu itu seperti itu Pak siapa yang bawa Ibu ke situ inisiatif siapa inisiatif saya yakin itu adalah inisiatif keluarga saya karena mereka itu berpikir bahwa mungkin mereka tidak tahu bahwa Dukun ini menyiksa saya tapi yang mereka tahu adalah Dukun ini untuk mencabut roh-roh orang yang yang apa kegelapan katanya roh Yahudi iya jadi mereka pikir saya tuh kemasukan roh Yahudi yang harus dibuang katanya begitu ya saya disiksa sampai 2 jam pada waktu itu dan itu saya pikir saya sudah mau mati saya bilang Tuhan jika memang saatnya saya harus pergi ya sudah saya serahkan saya bilang begitu saya serahkan pada waktu itu cuma ingat anak saya anak saya itu yang wajah anak saya anak saya saya menyayangi saya sekali Pak iya jika saya harus pergi saat ini sudah saya berserah saya bilang tapi jika saya diberi kesempatan jika saya diberi kesempatan biarlah saya bertemu dengan anak-anak saya saya bilang begitu dan saya seperti seperti apa saya terus melawan karena saya berpikir saya berpikir pada waktu itu ya apa ya saya 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 gak sudah gak mampu berpikir lagi mungkin ya Pak ya karena yang saya lihat si dukunnya itu dengan kekuatan dia dengan tenaga dia yang begitu kuat untuk menekan urat nadi saya kuat-kuat tenaga dia gitu ya sampai dia lihat saya tadinya itu berkeras tadinya itu saya kayak menantang dia dia sekek ini leher saya sekuat tenaga sampai dia terongok ter ter apa ngus-ngus gitu Pak dan akhirnya dia 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 cari kaki saya dia tekan lagi di kaki saya yang di ujung ini apa ujungnya kayak ini itu kan juga sekencang-kencangnya tapi saya diam aja gitu loh seperti kayak gak gak merasakan kesakitan Pak cuman saya berpikir saya udah mau mati aja tapi dan ketika saya melembut gini seperti saya dibilang sama Tuhan udah apa menyerah gitu loh terus saya langsung melemah melemahin badan saya baru sebab apanya gak gencet gak gencet lagi ini saya gak ngekek lagi gak gak nekan ini saya gitu sampai akhirnya ya ya itu kok dua jam itu apa apa saja yang terjadi sama ibu pada waktu itu ibu ya pingsan atau gimana kok bisa disiksa sampai berjam-jam gitu ya saya gak pingsan Pak yang anehnya saya gak pingsan yang anehnya waktu pertama si dukun itu menggencet tangan saya yang ini ya Pak ya gencet sekuangnya sekencang-kencangnya itu saya merasakan sakit merasakan sakitnya luar biasa pada pada pertama kali itu tapi yang kedua ketiganya saya tidak merasakan apa-apa Pak saya tidak merasakan apa-apa saya sudah tidak merasakan sakit itu orang tua yang bawa apa saudara yang bawa ke tempat pijit itu jadi saya itu seperti di jebak Pak mereka itu menjebak saya begini mama antarin ke tukang pijit karena gak ada yang nganterin jadi satu-satunya saya yang 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 bisa nganterin mama jadi saya pikir oh hanya tukang pijit aja mijatin tangan beliau ya yang lagi sakit begitu kan jadi saya anterin pada waktu itu adik saya gak bisa nganterin jadi saya lah yang nganterin Pak tetapi ternyata mereka sudah bersekongkol mungkin keluarga saya sudah bersekongkol saya tidak menyalahkan mereka sampai saat ini saya tidak dendam saya tidak sakit hati saya sudah mengampuni karena saya berpikir mungkin tujuan mereka baik supaya saya kembali kepada kepada iman ajaran iman yang sebelumnya yang lama dan saya pikir saya tidak akan mau gendam dia sudah mengampuni Pak itu sudah lama amin ya itulah teman-teman bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah karena firman Tuhan Yesus itu ya dan amin Tuhan Yesus berkata siapa yang mau mengikut aku ya harus pikul salib itu sebabnya istilahnya ada salib yang harus kita pikul ada penderitaan yang harus kita alami dan firman Tuhan itu adalah satu pembuktian dan itu adalah sebuah kebenaran dia bukan huruf-huruf tapi dia adalah firman dan yang dikatakan Tuhan itu adalah benar nah di dalam perjalanan hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus otomatis ya kalau mereka mengasihi Tuhan mereka mencintai Tuhan maka kuasa dunia ini akan marah kuasa kegelapan akan marah kuasa kegelapan akan melakukan upaya-upaya untuk menghalangi imannya tetapi kita melihat disini bahwa kuasa Tuhan begitu besar kuasa Tuhan begitu ajaib orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang memiliki roh pengampunan tidak tidak memiliki roh dendam tidak memiliki roh kematian tidak memiliki roh kebencian tapi roh pengampunan sekalipun kita disiksa tanpa alasan sekalipun kita disiksa tanpa dalil tetap yang keluar dari mulut orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ampuni mereka Tuhan sebab itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus nah teman-teman mengenali Tuhan yang benar itu simple jangan sampai kita tersesat jangan sampai kita tertipu jangan sampai kita masuk neraka karena ternyata kita beriman kepada Tuhan yang salah Tuhan yang benar itu Tuhan yang pengasih dan penyayang Tuhan yang berkuasa orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus maka dia akan meluap-luap dengan kasih sayang walaupun dia dianiaya walaupun dia disiksa walaupun dia tetap dia melepaskan pengampunan dan puji Tuhan orang yang bertahan orang yang setia tidak mudah tidak mudah akan berbalik ke dalam imannya yang sebelumnya tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dia akan bertahan dia akan setia sampai mati terima kasih ibu terus bagaimana kelanjutannya ibu menceritakan kepada suami enggak setelah ibu mengalami siksaan seperti itu saya enggak pernah cerita itu sampai sekarang kepada mertua saya pun saya enggak berani jadi saya setelah kejadian malam itu saya akhirnya pulang sama mama tapi kami naik beca ya pak ya naik beca jadi sampai mama juga nangis risa-isak melihat saya diperlakukan seperti itu karena saya bisa melihat mama pada waktu itu saya duduknya berhadapan mama di ujung sana jadi saya bisa lihat nah tapi saya sampai di rumah mama bilang begini udah kamu pulang aja ke Jakarta kalau disini nanti kamu kasihan mama bilang begitu iya iya besok aku harus pulang ke Jakarta kalau di Dumai itu pak enggak bisa besok enggak bisa ini dapat tiket itu ke Jakarta itu enggak gampang harus lewat sekan baru karena saya keluarga saya bukan ada yang kerja di Kaltek atau Pertamina kalau kerja Pertamina saudara atau orang tua bisa dapat tiket di Dumai langsung ke Jakarta nah saya keesokan harinya itu malam enggak malamnya itu setelah saya sampai di rumah saya berdoa sama Tuhan pas jam 2 pagi saya mendengar habis saya doa doa itu saya dengar seperti di atap saya itu seperti orang berlari-lari ini ada apa sampai berlari di atas jadi ada ini juga serem juga saya bilang akhirnya mama bilang sudah kamu pulang ke Jakarta ya sudah besokan harinya itu tangan saya itu bengkak pak ini bengkaknya itu sampai berapa hari itu bengkak segitu dua-duanya pengaruh karena dipijit ya bu atau di di tukang ini tuh iya di tukangnya sampai kuncang berarti hanya pengaruh kepada pengaruh kepada fisik aja bu ya iya pengaruh kepada mental ibu ada pengaruh enggak kepada mental enggak saya percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan saya kekuatan ada Tuhan yang memberikan saya keberanian ada Tuhan Yesus haleluya itulah Tuhan Yesus Tuhan yang setia Tuhan yang berkuasa apabila kita bersama dengan dia maka perlindungannya ada sekalipun Tuhan izinkan kita kenapa Tuhan izinkan kita disiksa kenapa Tuhan izinkan kita dianiaya kenapa Tuhan izinkan kita menderita ada banyak tujuan Tuhan yang pertama Tuhan ingin menunjukkan kepada orang yang percaya kepada dia kepada Tuhan bahwa dunia ini dunia yang jahat dunia ini selalu menghasilkan yang jahat dunia ini yang dihasilkan adalah kebencian dunia ini yang dikeluarkan adalah amarah dunia ini yang dikeluarkan adalah bagaimana untuk menyingkirkan orang lain merugikan orang lain itulah dunia dan Tuhan Yesus mengizinkan itu supaya kita mengenal dan yang kedua yang Tuhan ingin buktikan bahwa ajarannya berbeda dengan ajaran yang dari dunia itu sebabnya Tuhan izinkan bahwa bagaimana kita mengenal kebenaran kebenaran pada saat bertemu dengan ketidakbenaran ketidakbenaran akan marah ketidakbenaran akan akan panas hati ketidakbenaran akan selalu berusaha untuk menekan bahkan dengan tujuan untuk membuat kita berbalik atau meninggalkan Tuhan tapi kita melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dia bertanggung jawab dia panggil kita dan yang penting juga Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita sudah berjumpa Tuhan kenapa? karena orang yang berjumpa Tuhan hidupnya berubah orang yang berjumpa dengan Tuhan pengampunannya besar orang yang berjumpa dengan Tuhan sekalipun dia disakiti dia tidak akan membalas sekalipun dia disakiti dia paling hanya bisa berdoa ampuni mereka jadi disitu kita melihat bahwa ada dua kekuatan yang bekerja di dalam hidup manusia kekuatan Tuhan dan kekuatan setan apabila kita buka hati kepada Tuhan maka kasih karunia Tuhan kebaikan Tuhan cara hidup kuat cara hidup Tuhan konsep Tuhan dimasukkan di dalam hidup kita tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan maka hidup kita hanya dipenuhi dengan amarah emosi iri hati kebencian bahkan membunuh orang lain menghalalkan darah orang lain kita akan terus dirasuk dengan kuasa kegelapan untuk terus marah terus emosi dan yang penting hawa nafsu kita keinginan kita kepuasan amarah kita bisa tercapai kita tidak pikir orang lain menderita kita tidak pikir saudara kita menderita bahkan ibu sindia tadi mengatakan bahwa itu adalah merupakan rekayasa keluarga rekayasa keluarga keluarga kalau tidak melihat kebenaran keluarga kalau tidak melihat Tuhan Yesus ya seperti itulah dia tidak peduli saudaranya mau mati mau apa dia tidak peduli yang dia peduli adalah puas hatinya yang dia peduli adalah bagaimana dia punya tujuan bisa tercapai beda dengan orang yang kenal Tuhan ya oke ibu terus bagaimana kelanjutannya setelah ibu mengalami itu apakah ibu ada keinginan untuk mundur dari Tuhan Yesus kan ikut Tuhan Yesus tidak mudah susah nah itulah hebatnya Tuhan kita Pak ya ketika kita berserah kepada dia ketika kita mengandalkan dia ketika kita percaya pada apa yang direncanakan dia ya kita tidak akan merasa sakit hati lagi tidak akan ada rasa dendam lagi tidak ada lagi rasa benci karena kita tahu bahwa mereka mungkin tidak bermaksud jahat sama saya mereka mungkin tidak mungkin tidak seperti yang mereka pikiran akan terjadi seperti itu itu hanya anggapan saya saja ya Pak dan saya tidak akan menyerah saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjaga hidup saya melindungi saya dan saya tetap mau mohon kepada roh kudus untuk taat kepada dia sampai selamanya amin amin oke puji Tuhan luar biasa ibu mungkin ibu bisa ceritakan mujizat apa yang ibu alami di dalam Tuhan supaya bisa menguatkan satu dua saja bu gak usah gak usah semua kalau mau semua nanti bisa 70 hari gak selesai-selesai kesaksiannya satu dua saja mujizat apa ibu bisa share kepada teman-teman bisa menguatkan teman-teman yang lain dan juga bisa membuka suatu wawasan yang baru bisa mencerahi menerangi supaya kita bisa mengenal bahwa Tuhan yang kita katakan maha kuasa itu dia harus bisa buat mujizat di dalam hidup kita karena kalau dia tidak pernah buat mujizat maka dia bukan Tuhan silahkan ibu satu dua saja oke nah saya jujur aja saya ini bukan sekolah yang tinggi saya juga tidak pintar banyak hal saya ibu rumah tangga biasa saya ibu rumah tangga biasa tetapi tahun 2014 saya itu lagi dimimpiin Tuhan mendengar suara malaikat bernyanyi Pak di sorga begitu indah sekali nah ketika saya bangun saya hati itu rasanya bahagia sekali dan suka cita tetapi saya tetapi berapa hari kemudian saya itu bisa menciptakan lagu yang saya tidak tahu dari mana datang Pak saya bisa menciptakan lagu dan saya bikin lagu ini satu dua tiga empat padahal saya tidak pintar main musik nah saya bikin lagu itu saya bilang gini Tuhan kok bisa ya saya nyanyi lagu bisa bikin lagu begini gitu pada waktu itu saya belum pede belum percaya tapi tahun 2018 itu tahun 2014 2018 saya saya dapat lagi lagu ya Pak ya dapat lagu pujian penyembahan kepada Tuhan ada beberapa banyak saya dapat ada beberapa jadi saya bikin lagunya Pak akhirnya saya bikin lagu pergi ke aransemen lagu dan saya ya saya rekam gitu maksudnya saya jadi bikin album lagu gitu sampai sekarang saya jadi terheram kok bisa ya saya menciptakan lagu kok bisa ya saya bikin lagu menyanyi dan menciptakan lagu dan teman-teman saya juga sampai terheran-heran juga buat saya itu satu mujizat Tuhan ya Pak dan juga ada juga mujizat Tuhan apa Tuhan saya sepertinya memberikan saya sekarang ini kehidupan yang lebih suka cita yang lebih bahagia karena mungkin 10 tahun saya mengikuti Tuhan itu akhir mata dan akhir mata yang selalu keluar ya Pak ya sekarang ini saya lihat benar-benar perbuatan Tuhan itu sangat jasa dan baik banget sama saya dan haleluya amin itu yang saya haleluya luar biasa ibu luar biasa ya ibu ini orang biasa dia tidak pernah belajar komposer tidak pernah belajar ilmu kesenian dia tidak pernah belajar tentang mungkin note-note angka tapi dia bisa mencintakan lagu bu bisa nyanyi bu satu dua lagu satu dua baik saja bu kalau ini lagu saya boleh gak boleh gak boleh ini saya cintakan saya sudah share ke youtube sudah berapa bulan yang lalu saya nyanyikan lagi saya Tuhan tolonglah aku ku tak mampu sendiri menjalani hidup ini menangkat beban ini Tuhan ku butuh engkau berikanku kekuatan untuk dapat bertahan dalam menghadapi persoalan begitu saja Pak haleluya luar biasa ibu diberkati Tuhan luar biasa ibu terus berkarya saya percaya bahwa mujizat demi mujizat terus hadir di dalam kehidupan ibu Sintia untuk memperlengkapi dan terus untuk menguatkan iman pribadi dan iman juga orang lain karena Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata bukan Tuhan huruf-huruf kalau Tuhan huruf-huruf itu itu menjadi tanda tanya besar karena kalau huruf-huruf itu adalah huruf mati tapi dia harus menjadi mujizat di dalam hidup kita perkataannya kalau dia dikatakan dia maha kuasa dia harus melakukan mujizat di dalam hidup kita karena kebenarannya harus terjadi baru kita bisa percaya bahwa memang ini dia Tuhan mujizatnya ada kita merasakan kita mengalami kalau kita cuma baca huruf-huruf dikatakan Tuhan maha kuasa Tuhan maha kuasa Tuhan maha baik itu kan huruf-huruf buktinya apa di dalam hidup kita tapi beda dengan Tuhan Yesus teman-teman Tuhan Yesus melakukan mujizat Tuhan Yesus melakukan kuasanya Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang sangat kita perlukan di dalam hidup ini bagian terakhir Ibu bisa kasih satu dua pesan buat teman-teman yang belum kenal Tuhan ya apa pesan Ibu buat mereka kita Tuhan ajarkan kita harus mengasihi mereka apa pesan Ibu buat mereka pesan saya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan dia adalah benar-benar Tuhan yang maha hidup percayalah kalau kita percaya dengan dia kita akan mengalami sesuatu hal yang yang mujizat yang benar-benar luar biasa yang akan kita alami proses dalam hidup kita itu terlalu banyak tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dia akan bersama kita dan akan menolong kita dia selalu bersama kita percayalah bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang sesungguhnya amin amin ya terima kasih dia adalah Tuhan sesungguhnya dialah satu-satunya Tuhan dialah yang mengasih kita dialah yang menebus kita dialah yang mati buat kita dialah yang menyatakan dirinya kepada kita ya supaya apa supaya kita mengenal Tuhan yang benar kalau dia tidak menyatakan diri semuanya hanya masih serba serba bertanya-tanya semuanya hanya serba mereka-reka semuanya hanya serba serba kata-kata tapi kalau dia menyatakan diri maka dia lah Tuhan yang sebenarnya oke terima kasih buat Ibu Cynthia yang luar biasa kesaksian Ibu memberkati kita semua dan doa kami buat Ibu Cynthia tetap maju tetap luar biasa dalam melayani Tuhan dan bagi teman-teman juga kami doakan supaya semuanya bisa mengalami Tuhan bukan supaya sekali lagi bukan supaya orang Kristen bertambah banyak bukan supaya KTP orang Kristen bertambah banyak tujuan seperti itu adalah tujuan yang sangat tidak penting tidak penting ya tapi tujuan doa kami buat Anda semua supaya apa supaya kita bisa sama-sama pulang ke surga karena Tuhan Yesus berkata dalam kisah Rasul 4 ayat 12 dibawa kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus dan juga dalam Yohanes 14 ayat 6 tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kecuali melalui aku tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun kalau Anda terkategori sebagai orang maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kecuali melalui aku Tuhan Yesus mengasihi kita semua sampai berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan amin selamat menikmati